TANAMAN RINCIK BUMI TANAMAN RINCIK BUMI termasuk wasir dan asam urat tinggi. Nah untuk keterangan selengkapnya, silakan simak artikel di bawah ini. Tanaman rincik bumi dalam bahasa Inggris disebut juga Cardinal Klimber, Cipres Vinae, atau Sargory. Sebenarnya, Anda sangat mudah menemukan tumbuhan merambat ini di tepi jalan, sekitar hutan, dan sebagainya. Setiap daerah menyebut tumbuhan ini dengan nama yang tidak sama, seperti bunga tali-tali, sangga langit, katilan, dan banyak lagi. Pastinya, nama ilmiah dari tanaman ini adalah Ipomuakuamoklit. Jadi, masih tergolong keluarga kangkung-kangkungan, Convolfulaceae. Mungkin Anda merasa penasaran, bagaimana ciri-ciri tanaman rincik bumi pertama, bentuk daunnya mirip dengan kerumunan jarum. Bunganya yang merah, sangat, cantik dan cocok sebagai bunga hias. Seluruh bagian dari tumbuhan ini memiliki nilai estetika, daunnya pun sangat indah. Jadi, tidak salah jika banyak orang menanam rincik bumi di depan rumah mereka. Ciri-ciri lain dari bunga katilan adalah batang pohonnya yang basah, membelit hingga sepanjang 4 meter. Bentuk daunnya yang menjorong, tentu membuat Anda mudah untuk mengenalinya. Warna buahnya berubah dari hijau saat muda, menjadi coklat saat matang. Satu lagi, bijinya berwarna hitam dengan bentuk cenderung oval. Apa saja kandungan rincik bumi? Bunga katilan atau rincik bumi mengandung berbagai zat penting seperti saponin, flavonoida, dan tanin. Daun katilan memiliki efek farmakologis seperti hemostatik dan antipiretik. Tiga manfaat rincik bumi sebagai obat tradisional nutrisi di dalamnya menyebabkan tanaman ini berkhasiat untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Nah, inilah sejumlah penyakit yang dapat diobati menggunakan daun dan bunga rincik bumi. 1. Wasir, hemorhoid Masyarakat modern pada umumnya memiliki kebiasaan buruk dengan menjalani pola makan yang tidak sehat. Mereka cenderung menyukai makanan yang tidak mengandung serat, bahkan tinggi kolesterol dan lemak. Pola makan seperti ini seharusnya segera diubah. Perbanyak makan buah dan sayuran hijau untuk melancarkan pencernaan. Nah, jika pencernaan tidak lancar akibat kurangnya serat, maka ujung-ujungnya adalah masalah sembelit. Ketika sembelit tidak segera diobati, maka dapat memicu masalah serius seperti wasir. Jadi, untuk mencegah hemorhoid dengan mengubah gaya hidup Anda. Sedangkan obat wasir dengan bahan alami. Pertama, panaskan 750 ml air menggunakan api kecil. Masukkan 9 gram daun rincik bumi ke dalamnya, tunggu sampai airnya berkurang 250 ml. Setelah air menjadi dingin, sebagian diminum dan sisanya digunakan untuk mencuci bagian tubuh yang bermasalah. Atau sebagai obat luar, Anda dapat menerapkan daun katilan pada area yang sakit. Tentu saja setelah melumatkan daunnya terlebih dahulu. Menurunkan panas air rebusan daun rincik bumi juga dapat digunakan untuk menurunkan suhu badan melonjak. Saat si kecil mengalami demam, berikan minuman yang terbuat dari rebusan daun tali-tali kepadanya. 3. Mengobati borok dan luka koreng Salah satu penyakit kulit yang membuat tidak nyaman adalah borok. Jangan cemas, ambil saja daun tali-tali kemudian rebus bersama 2 gelas air selama beberapa menit. Saat airnya dingin, dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai obat luar. Ulangi pengobatan setiap pagi dengan rutin, sampai luka kering dan sembuh. Nah, itulah tiga manfaat daun rincik bumi sebagai obat tradisional. Tanaman yang batangnya melilit ini, mudah tumbuh di tanah dengan kelembaban cukup baik dan cahaya matahari yang tidak terlalu panas atau kurang. Ciri-ciri rincik bumi, efek rincik bumi, guna rincik bumi, indikasi rincik bumi, kandungan rincik bumi, khasiat rincik bumi, kontraindikasi rincik bumi, macam-macam herbal, manfaat dan khasiat rincik bumi, manfaat rincik bumi, obat alternatif, obat herbal, obat herbal penyakit dalam, pengolahan rincik bumi, penyebaran rincik bumi, racikan obat alternatif. Racikan obat herbal, rincik bumi, rincik bumi untuk obat, senyawa rincik bumi, sifat kimia rincik bumi, tanaman hias, tanaman obat Rincik bumi adalah tumbuhan obat yang berasal dari Amerika Tropis Di Jawa, ia tumbuh liar di tanah yang telantar, ataupun tanaman hias yang dirambatkan di pagar Dikenal dengan nama sangga langit, songgolangit, melayu, bunga tali, rincik bumi, sunda, dan katilan Nama lantan tanaman rincik bumi adalah ipomuakuamoklitel sedangkan dalam bahasa Inggris tanaman rincik bumi ini memiliki nama cipres vine, cardinal klimber, dan sargory Ciri-ciri tanaman rincik bumi ini memiliki bentuk daun seperti jarum yang bergerombol serta bunga yang berwarna merah yang berbentuk bulat memanjang Klasifikasi tanaman rincik bumi Kingdom, plantae, tumbuhan, subkingdom, tracheobionta, tumbuhan berpembuluh, subpedivisi, spermatovita, menghasilkan biji, divisi, magnoliovita, tumbuhan berbunga, kelas, magnoliopsida, berkeping 2 dikotil, subkelas, asteridaeodo, solanales famili, convolfulaceae, suku kangkung-kangkungan, glenus, ipomua spesies Ipomuakuamoklitel manfaat tanaman rincik bumi sogo langit Wasir, hemorhoid Masyarakat modern pada umumnya memiliki kebiasaan buruk dengan menjalani pola makan yang tidak sehat Mereka cenderung menyukai makanan yang tidak mengandung serat, bahkan tinggi kolesterol dan lemak Pola makan seperti ini seharusnya segera diubah Perbanyak makan buah dan sayuran hijau untuk melancarkan pencernaan Nah, jika pencernaan tidak lancar akibat kurangnya serat, maka ujung-ujungnya adalah masalah sembelit Ketika sembelit tidak segera diobati, maka dapat memicu masalah serius seperti wasir Jadi, untuk mencegah hemorhoid dengan mengubah gaya hidup Anda Sedangkan obat wasir dengan bahan alami Pertama, panaskan 750 ml air menggunakan api kecil Masukkan 9 gram daun rincik bumi ke dalamnya Tunggu sampai airnya berkurang 250 ml Setelah air menjadi dingin, sebagian diminum dan sisanya digunakan untuk mencuci bagian tubuh yang bermasalah Atau sebagai obat luar, Anda dapat menerapkan daun katilan pada area yang sakit Tentu saja setelah melumatkan daunnya terlebih dahulu Menurunkan panas air rebusan daun rincik bumi juga dapat digunakan untuk menurunkan suhu badan melonjak Saat si kecil mengalami demam, berikan minuman yang terbuat dari rebusan daun tali-tali kepadanya Mengobati borok dan luka koreng salah satu penyakit kulit yang membuat tidak nyaman adalah borok Jangan cemas, ambil saja daun tali-tali kemudian rebus bersama dua gelas air selama beberapa menit Saat airnya dingin, dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai obat luar Ulangi pengobatan setiap pagi dengan rutin, sampai luka kering dan sembuh Rincik bumi, ipom wakuamoklitel Rincik bumi tanaman ini sering kita jumpai di sekitar kita Sering ditanam sebagai tanaman hias ataupun tanaman obat Rincik bumi, ipom wakuamoklitel, merupakan jenis tumbuhan Antarna tumbuhan rincik bumi ini tumbuh memanjang dengan cara membelit pada tanaman lain Panjang dari tanaman ini dapat mencapai 3,54 meter Ciri-ciri Batang, caulis, bentuk batang bulat sifat batang basah, herba ceus Sifat permukaan batang licin arah tumbuh batang volubilis, membelit Daun, volume, merupakan daun tunggal, bangun daun duduk spiral, lonjong, panjang 2-10 cm Lebar 1-6 cm Taju daun bentuk jarum daun tidak sempurna Sifat permukaan daun halus Sifat daun tipis akar, radix Mempunyai sistem perakaran tunggang bunga Jenis bunga majemuk bentuk bunga seperti terompet Tempat tumbuhnya bunga berada di ketiak daun dengan daun pelindung kecil kalix Kelopak ganda Bagian luar lebih pendek Panjang 5-7 mm Hijau tua Benang sari jumlah 5 berwarna merah Kepala putih bulat berwarna putih Corola, mahkota, berbentuk tabung Ujung berjangat 5 dengan bergabung membentuk bintang Panjang 2,5-3,5 cm berwarna merah Buah bentuk buah kotak Bulat telur, beruang 4 Panjang 6-8 mm Hijau kecoklatan Biji bulat telur memanjang Coklat kehitaman penyebaran rincik bumi Merupakan tanaman yang berasal dari Berasal dari Amerika yang beriklim tropis tanaman rincik bumi Ipomuakuamoklitel Ini dapat tumbuh di sembarang tempat asal kebutuhan air dapat tercukupi dan biasanya tanaman rincik bumi Ipomuakuamoklitel Menghendaki kondisi tempat tumbuh yang teduh namun begitu rincik bumi Ipomuakuamoklitel juga dapat tumbuh di tempat yang berkondisi panas Senyawa tanaman rincik bumi mengandung flavonoid tanin, saponin tanin, dan flavonoid saponin Manfaat bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah lebih banyak ke daun Indikasi Wasir, hemorhoid Untuk pemakaian luar, daun dilumatkan, diperas ambil airnya atau direbus, airnya untuk cuci Menurunkan panas secara pemakaiannya, daun 6-9 gram direbus, minum Mengobati borok dan luka koreng Untuk obat bengkak dipakai kurang lebih 15 gram daunnya Dicuci, ditumbuk halus lalu ditempelkan pada bagian yang bengkak Kemudian dibalut dengan kain yang bersih catatan Konsultasikan ke dokter bila ingin mengkonsumsi dengan obat lain Hentikan pemakaian bila terjadi kontraindikasi